bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat surat resmi dengan menggunakan mikrosopo datilnya kurang lebih seperti ada kop suratnya ada nomor surat ada ada halaman ada tanggal kemudian ini ada pada tujuannya ini isinya dan terakhir adalah tanda tangan dari ketua dan cerita cara membuat surat resmi mikrosopo ini sangat mudah sekali yang pertama tentu saja kita buka mikrosopo nya kemudian pilih blank dokumen kemudian kita atur terlebih dahulu peg layout-nya kita pilih size A4 kemudian disini kita pertama akan membuat kop surat kop surat itu pertama adalah nama nama institusinya saya menikalkan saya menulis yayasan kurus kita rata tengah kemudian kita blok dengan huruf yang agak besar nah kemudian di bawah nama yayasan ini adalah alamat atau biasanya diisi dengan notaris seperti ini notaris disampai dengan alamat ini alamat notaris dan alamat juga ya untuk alamat notaris yang kita rapikan dulu blok semua kita kita penuh hai 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 marginnya kita pucil setelah itu kita bubuhkan logo kita insert c kita cari logo kemudian kita kecilkan logo kita atur webtext seperti ini kemudian kita akan membuat garis garis kemudian share kita garis kemudian kita bisa mengaturnya kita bisa mengaturnya kita atur menjadi lebih besar oleh nama kita alam hitam yes kemudian kita duplikat ctrl c, ctrl v kemudian kita atur dengan garis yang lebih besar sekarang s ada sini kita akan ini adalah nomor surat dan tanggal oke lampiran ini adalah nomor nomor satu ykc ini singkatan dari yayasan kunci cahaya menimbulan ini tahun ini adalah tanggal pembuatan lampiran lampiran kosong juga tidak ada lampiran di sini ada hal pria-halnya ini permohonan bantuan kemudian setelah ini kita ada nama penerima penerima di bawahnya penerima di bawahnya menerima kurang lebih seperti ini kemudian baru isinya isinya seperti ini ini isinya sampai terakhir wassalamualaikum kemudian dairin dengan tanggal tanggal surat dan yang melakukan penggunaan biatanya ditulis dengan sekretarif dan ketua ketua dari yayasan tersebut atau ketua dari yang membuat surat tersebut ini tidak cukup ini ini adalah ruang untuk mengisi tanda tangan tanda tangan ketua dan ketua dan sampai disini kita sudah selesai membuat surat termasuk surat resmi untuk diberikan kepada institus pemerintahan atau sekian tutorial kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang juga membaca dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak tertinggal video menarikannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh